Hooray Okay Ah Akhirnya Aduh 2024 LMSNG Untuk tahun baru 2024 Happy New Year Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channelnya Danny Hari ini adalah hari pertama di tahun 2024 Dan kita akan mencari 2024 elevasi Daripada 20,24 kg Kayaknya kurang greget Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai selesai Selamat pagi teman-teman Selamat tahun baru Hari pertama di tahun 2024 Kita hari ini mau mencari 2024 meter elevasi Sesuai dengan tahun yang baru Maka, sebelum kita memulai pendekian Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Jadi ceritanya, demi elevasi 2024 2024 kita itu start Tidak dari Mobil lapangan volley guys Tapi kita dari alun-alun Bandungan Nah ini sampai ke pas registrasi atau base camp itu sekitar 48 menit Dengan jarak 2,4 kg teman-teman Lumayan 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 ngowos ini Tapi teman-teman sepertinya masih Oke Jamku Nanti aku bakal dapat elevasi paling sedikit Udah Jamnya mereka itu nambahnya banyak banget Udah Di base camp Rame banget Ya ini malam tahun baru kemarin Wow Marginnya full Luar biasa Full pakai telur Ini gak ada acara Waras Waris Warak Jangan lupa kita Registrasi dulu Top 4 orang Iya Berapa? Mulai balik kapan mas Ergen Kemarin katanya habis tahun baru Empat ya mas Isi maksinya guys Jadi per orang 25 ribu Kalau nanti normal dia bakal 20 ribu doang Cuma dia gak apa-apa karena ini tahun baru Matur sunas Monggo Eh tongkatku Eden guys Gue pernah lihat peranturan seramai ini Wajar loh tahun baru ini Ini mungkin 500 motor Udah aku cuman gue kongkong untuk Iya tuh ya Pelak pelak Dia tadi udah di depan jauh guys Tak panggil tak ajak wawancara dulu Motornya pinuh Super penuh Ya ini memang fasilitasnya lengkap Toilet warung Sinyal juga ada Nah ini adalah Kalau di gunung-gunung lain tuh kayak batas Gerbang apa Batas rimba gitu teman-teman Gate nya Ini di ketinggian 1360 Kalau puncak kongkaran Berarti masih kurang 700 lagi dari sini Oke ini udah di pos 2 Satu tengah jam perjalanan Ketemu Pak dokter Namanya Sinten pak Pak Puguh Pak Puguh Salam kenal pak Salam kenal Nih nanti Kocidoro sumbing nih Lagi mencari info Bagus yang mana Ya pak ya Setelah Tidak Pak Pak Oh Tidak 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 1 jam 52 nah disini bakal ada cabang sepertinya kalau kiri langsung ke puncak botak kanan puncak PR pas 5 guys ini tanggul boyo namanya aku punya tips buat temen-temen yang selama ini naik ke Ungaran via perantunan nah kalian sesekali cobain langsung ke puncak PR dari pos 4 langsung belok kanan karena ini viewnya keren banget jadi hutannya tuh hutan lebat gitu temen-temen apalagi kalau di musim hujan hijau lumutnya dimana-mana ini gak kayak gunung Ungaran aman sih seriusnya mirip kayak selamat kayak cermai gitu dan disini adem walaupun siang disini kalian bakal ketutup jadi aman gak kepanasan udah hampir puncak gak tau kenapa hari ini berkabut banget si hadu tapi berkabut kan dari belakang nih itu kan majestik banget depannya kayak gini kayak nuansa-nuansa horror gak sih oke metas amet ampun tanpa go jarang-jarang nih puncak penuh orang enggak rekomen kayak gitu ternyata berdugaanku salah tembok putih tepat puncak BR-2050 tapi di sini 2041 kayaknya emang tinggi buta sih kalau dilihat ya itu 2041 sudah diajari sama coach lho wah ini award naik, udah berapa kali berhasil kita sampai sini tuh Air Fashion King tuh 1096 itu aku sudah dua kali di alun-alun Bandungan ini yang pakai agama 11 kacanya 70 kan memang lebih mahen oke guys ini salah satu puncak BR teramai selama di sini jalan kita sampai di sini sekitar 2 jam 40 menit udah include makan-makan sekitar 10 menit lalu kita langsung turun ke arah Base Camp Mawar let's go monggo mas monggo hari mas ini lembahnya kelihatan warbubu di ujung sudah ketutup awan sampai jumpa mı? enak 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 selamat menikmati 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 ini adalah teh lokal, teh asli Medini, jadi kalian kalau kesini harus nyobain ada juga kopi luaknya ya cobain aja lah ini dalam rangka mengendapi 2024 baru sampai 1567 ini kita di pos 4, udah mulai lumayan teler aku sih enggak teler sih cuma aku iri sama agama sebelah soalnya elevation gainnya banyak banget bonusnya banyak ya? curang kayak biasa lebih mahal kan masih banyak bonus gitu wow, summit yang kedua gila langsung berubah sama-sama derajat guys ini siadu sih sebenernya yakin nanti bakal hujan kayaknya semoga kita enggak kena hujan ya tuh puncaknya kayak gitu ya maksudnya arah puncak kayak gitu semangat cu 170 lagi guys little bit more semangat Akyo 1,944 mdpl eh, 1,944 elevation gain kurang 80 lagi ayo semangat dikit lagi demi 2024 meter elevation gain semangat mama yuk 1,944 1,944 hurray kok guys akhirnya tiba-tiba tiba-tiba dari 2023 langsung lompat ke 2025 tapi gak apa-apa yang penting ayo sudah dapat wah langsung dipamerin guys iya jelas 8 jam 4 menit oke lah berkat hitungan presisi guys jadi kalau mau sampai puncak itu kalau misalnya elevation lost 2 meter berarti naik itu 3 meter ya ya intinya kalau sampai puncak tuh piacaranya kok kok bisa dapat aku rajo karena ee mungkin kan aku pintar matematika pintar memperhitungkan sesuatu kalau race juga waktunya bisa memperhitungkan dengan baik dan benar ee tadi aku bolak-mebalik itu pokoknya 1 kali bolak-mebalik itu kalau naik itu ada 8 meter dan turunnya itu ada 2 meter jadi makanya dulu waktu buat anak pertama ces peleng langsung jadi makanya bibit unggul sehingga 2 juga ces peleng memang berhitung ke masih lainnya ada yang belum dapat guys masih ada yang mencari padahal sudah dapat cuam i love fashion hunter ayo guys piro lho gue 2008 dintang 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 ayo gagal ayo gagal 2022 guys 2022 guys tegang guys 2022 guys 2022 ternyata sampai 132 ini menggakur wah turun weh disini naik 1 awalnya kok mencolotnya langsung 5 ya gitu enggak 2 2 mencolotnya 2 dari tadi naik disini mencolotnya 2 woi 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 ini langsung loro woi woi mencolotnya 2 2022 woi 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 kawan melompat lorong yakin pikir wadah yang di sanggungku sanggungisar, sanggungisar, sanggungisar tekan kini 1 meter terus sih kawan Svinti, ya Avin burung burung up 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 ambil nampas, ambil nampas Vin si Evin kawan harus naik ke tempatnya ayo situ loh enggak, enggak kakek anak ngunangku up up si, up si kempat, kempat, kempat kepiral 17 25 Jn memuat lama ya lama ya di sini kok lama ya apa jamnya mahal-mahal tapi kok lama ya memuatnya ya yang penting sudah 2024 lah congrats memang wanita itu perhitungannya lebih mantap guys cespleng wah payah udah mau sampai pos 4 ngelihat weaver kosong ternyata trekking pole ketinggalan ngajak lagi 250 meteran semoga belum diambil orang guys ngayang cuy lagi kemarin kita ngebut dengan sisa-sisa tenaga superlah ada guys kayaknya belum ada pedagi yang sampai puncak lagi jadi aman nih eh thanks guys guys ini senjata andalan ini thank you thank you thank you thank you terledar banget kalau pakai trekking pole gini nih akhirnya sampai pos 4 tuh dulu nih ada yang sedikit menjengkelkan tahun tuh ya Woi kalian yang tahun berdua Niki opet lah sampahnya itu lho astaga apa sih ini ini pos 4 tuh kayak shelter buat naduh buat buat istirahat buat kalian ya kalian boleh boleh makan minum disini tapi kayak gini lihat tisu makanan buat air mineral ah payah dua hari yang lalu aku sini enggak ada kayak gini guys sampai gini luah kopi udah tolak angin ayah payah ayah etikanya ayah kalau kalian nggak bisa jaga kebersihan jaga bawa barang sampah kalian sendiri mending enggak usah naik ke gunung des cu jam tiga sore akhirnya sampai di basecamp lagi gara-gara siapa tuh gara-gara siapa gara-gara nunggu gara-gara siapa gara-gara trekking pole ketinggalan di atas naik lagi makasih ya saya ditunggu itu udah relatif sepi penvekinya hari karena kita parkir di parkiran alun-alun Bandungan jadi kayaknya dari sini ngecek aja nanti aku bakal aku update harganya tapi sebelumnya mau ngeteh dulu guys nggak uat nggak uat butuh net yang manis-manis Oke sampai-sampai ya Mas Bro selamat tahun baru nami-namis meri ramennya iya meri yoh joslah ya guys jadi pada ikan ini kita tutup dengan ojek kalau biasanya kita lari ini karena udah terlalu lama dan udah dapet kelompok terbanyak beberapa nah sekalian berku teman-teman di sini nggak mahal dari sini ke pasar cuma 25 ya Pak ya di kalian kalau mau parkir di pasar cuma 25 kalau ke gitungan lapangan volipin tempat 15 aja guys ya jalan bisa tapi kalau kalian capek ojek siap sedia kapan aja ya mas ya harganya rata-rata mas ya sebabnya orang usaha larang-larang ya kalau nalun 25 kalau nalun 25 di karena kita semalam malam tahun baru parkiran mobil itu pasir wame guys motor aja ini di atas ternyata penuh jadi kita memilih untuk parkir di pasar itu sekalian cari jarak-jarak-jarak ini ini nggak seserem ojek di sumbing tenang aja teman ini melarisi UMKM lokal guys boing peker orang kowe serabi kowe tetek kalau dipendung kowe serabi segitu berapa 15.000 15.000 kurang meriah 2.500 aja atur Sun cahat-cahat Mbak Mari selamat menikmati Terima kasih.